Hai terlanjur melakukan dosa besar dan banyak Masya Allah kenapa sempat-sempat berbuat dosa besar dan banyak lagi ya Apakah masih dapat terhindar dari neraka dan dapat bersama s.s.s insyaallah insyaallah bukankah anda pernah dengar kisah bahwa diantara sahabat-sahabat Nabi sebelumnya pernah menjadi musuh Nabi ada yang mengancam Nabi ada ingin membunuh Nabi bahkan musyrik juga menyembah berhala Masya Allah dan sebagainya tapi setelah itu mereka mereka bertobat mendekat kepada Allah kemudian baik keislamannya bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang masuk surga tanpa hisap diantaranya bahkan jadi sahabat-sahabat Nabi yang bermulia Bukankah Umar pernah menjadi musuh Nabi Bukankah Umar pernah musyrik Bukankah perbuatannya luar biasa buruk sebelum masa masuk Islam tapi Masya Allah masuk Islam jadi pembela Nabi pelindung Nabi penantang para munafikin yang keras-keras penantang para kufar ya orang lain sembunyi-sembunyi masuk Islam Umar datang kekabah mengatakan saya sudah masuk Islam saya sudah mengatakan asyadu an la ilaha inallah syadu anna Muhammad Rasulullah kalian mau apa mau pukulin saya mau nantang saya silahkan datang kepada saya kita bertemu di Bukit A tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya karena dia akan pulang tanpa nama Umar Masya Allah orang takut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul Masya Allah karena tokoh di Madinah orang menghindar pelan-pelan Umar tidak bahkan di akhir hidupnya Abdullah bin Ubay bin Salul masih manja kolokan meminta kepada Nabi ya Rasulullah Mohon berikan jubah anda ya Rasulullah supaya saya bisa meninggal dengan mengenakan jubah anda motifnya supaya dikagumi oleh orang sekitaran Masya Allah Abdullah bin Ubay bin Salul meninggalnya mengenakan jubah Nabi kata Umar ya Rasulullah berikan kesempatan kepada saya izinkan supaya saya menghunus pedang memisahkan kepala dari badannya Umar Masya Allah Umar sehingga disebut oleh Nabi SAW bahkan setan pun takut kepada Umar Umar bahkan disebut oleh Nabi dalam satu riwayat bawa pintu fitnah ada di Umar maksudnya Umar penjaganya kalau Umar meninggal dunia mulai terbuka betul Umar meninggal Osman terbunuh Ali kemudian juga terbunuh Radawala ta'ala aduh Umar fitnah mulai muncul sampai dengan sekarang Umar orang yang sangat jenius ayat-ayat mirasan tiga khamar turun karena pertanyaan Umar ayat larangan menyulatkan orang munafik yang diketahui turun karena pertanyaan Umar Masya Allah Umar Umar min khattar radiyallahu ta'ala aduh dan disebut oleh Nabi SAW masuk surga tanpa hisan Masya Allah sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah SAW Ya Rasulullah hamba ini begini ya Rasulullah amalnya sedikit dosanya banyak sedangkan kau Nabi Rasulullah di dunia hamba berjumpa dengan engkau saya tidak tahu di akhirat berjumpa tuh tidak anda orang paling takwa levelnya Nabi levelnya Rasul amalan saya cuma begini ya Rasulullah apakah saya bisa berjumpa dengan kau nanti ya Rasulullah Masya Allah apa kata Nabi Nabi diam turun Quran surah keempat itu Nisa ayat 69 dan orang-orang yang mau menaati Allah kemudian mau menaati Rasulnya maka kami akan jamin kata semua Nabi makanya disuruh Al-Anbiya ada kisah para Nabi tapi tidak semua Nabi tapi kalau Nabi itu semua Nabi-Nabi semua Nabi-Nabi ada orang yang akan tinggalnya di surga bersama para Nabi seluruh Nabi-Nabi para orang soleh para syuhada para suddiqin di teman-teman selalu terbuka peluang bagi kita untuk kembali kepada Allah subhanahuwata'ala demi Allah saya katakan di masjid ini pun sekarang belum tentu ada orang yang soleh dalam pandangan Allah jangan anda kira adi hidayat orang soleh teman anda orang soleh belum tentu menurut Allah barangkali bukan kamu soleh cuman aib kamu saya tutup dan belum tentu juga anda yang larut dalam dosa dihukum oleh Allah sebagai orang yang akan masuk neraka belum tentu menurut Allah yang banyak dosanya justru hari ini saya akan buka pintu tobat bagi kalian siapa yang mau tobat saat ini kalau diantara sekian hamba Allah yang hidup saat ini cuman anda yang digerakkan langkahnya Masya Allah dihadirkan ke tempat ini dilembutkan hatinya barangkali itu cara Allah untuk menerima tobat anda sebelum anda diwafatkan oleh Allah subhanahuwata'ala maka segeralah kembali kepada Allah tubuh ilallah tobatan nasuhah bertobatlah kepada Allah salah di dosa-dosa anda mohon ampunan kepada Allah dan mudah-mudahan termasuk anda dalam golongan orang yang terima tobatnya meningkatkan amal soleh taat kepada Rasulnya dan dimasukkan ke dalam surga dan tetangga anda para Nabi Masya Allah tidak ada yang paling indah dengan itu Masya Allah ada orang-orang masuk surga fulan dimana surga kamu disini dikunjungi eh siapa tetangga kamu Ustadz fulan Masya Allah siapa tetangga kamu Syekh fulan kalau belakangnya Alim fulan Masya Allah senang dia tiba-tiba dia balik pertanyaan kalau kamu dimana surga fulan Masya Allah tetangganya siapa depan saya Nabi Yusuf Masya Allah belakang saya Nabi Sulaiman Masya Allah samping kiri saya Nabi Ibrahim semping kanan saya dekat banget Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam 128 maka jahakum rasulun bidang fosikum azizun alaihi ma'adid tum harisun alaihikum bilmu'minin ra'uf rahim sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat peduli dengan kalian sayang betul dengan kalian kalau bisa beban kalian pun akan dibintakan oleh beliau untuk diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pernah satu ketika dalam di masa akhir hidupnya sebelum diwafatkan oleh Allah sebelum dibawakan air wudunya oleh fudail wafat dalam bangkuan Syedah Aisyah setelah berwudu tiba-tiba datang malaikat mengabarkan kabar gembira Ya Rasulullah Anda diberikan kabar gembira bahwa seluruh rasa sakit yang akan dialami oleh umat manusia 74 rasa sakit dalam sakratul maut akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu fitrah bagi para Nabi fitrah ya para Nabi itu enggak diinformasikan pun pasti akan dicabut dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang paling indah tidak akan merasakan rasa sakit tapi kalimat ini menjadi informasi kepada Nabi Muhammad s.a.w. bahwa tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan itu ya tidak semua orang akan mudah meninggalnya barangkali akan merasakan sakit dengan tingkatannya sangat tinggi 74 lebih tingkatannya Anda tahu apa jawaban Muhammad s.a.w. beliau bermohon kepada Allah Ya Allah kalau Allah diperkenankan kalau Allah diperkenankan mohon timpakan saja 74 rasa sakit itu kepada hamba saat ini timpakan saja seluruh 74 rasa sakit yang akan dialami umatku kelak dalam sakratul mautnya timpakan kepada hamba saat ini supaya mereka tidak merasakan sakratul maut lagi saat meninggal dunia Ya Allah kalau kau memperkenankan mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakratul maut dan ditimpakan kepenetku sekarang supaya mereka tidak kita mengalaminya lagi saat sakratul maut nanti Muhammad s.a.w. yang mencintai kita mengorbankan dirinya nyawanya bahkan hartanya segalanya hanya untuk mendapatkan kemudahan bagi umatnya maka Masya Allah sangat rugi kalau kita tidak berjumpa dengan Masullah s.a.w. di akhirat nanti sangat rugi kalau kita tidak menantap wajahnya sangat rugi kalau kita tidak mendengar kalimatnya sangat rugi kalau kita tidak melihat senyumannya di dunia tidak berjumpa di akhirat tidak akan tidak mampu menetapnya maka bertakwalah kepada Allah ikuti sunnahnya ikuti tuntunannya mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik dan bisa berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. di akhirat nanti